Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa demo di depan kantor wilayah Kementerian Agama Sulawesi Barat berlangsung ricuh. Masa aksi terlibat saling dorong dengan petugas dan petugas keamanan di kantor tersebut. Aksi unjuk kerasa puluhan HMI Cabang Manakara ini menyoroti dugaan tindakan amoral yang dilakukan pejabat kemenak Sulbar. Beginilah aksi saling dorong antara puluhan masa aksi dari HMI Cabang Manakara dengan sejumlah pihak keamanan di depan kanwil kemenak Sulbar. Aksi awalnya berlangsung damai, namun tiba-tiba terjadi aksi saling dorong. Kericuhan terjadi saat sejumlah masa aksi hendak membakar ban di halaman kantor, namun dihalangnya oleh sejumlah keamanan hingga terjadi aksi saling dorong. Beruntung aksi saling dorong tak berlangsung lama setelah kedua kubu bisa menenangkan diri dengan baik dan menyampaikan aspirasinya. Sementara aksi unjuk kerasa yang dilakukan puluhan mahasiswa ini digelar lantaran adanya dugaan pelecehan atau tindakan amoral yang diduga dilakukan salah satu oknum pejabat di kantor kanwil kemenak Sulbar. Tentunya kami dari impunan mahasiswa Islam dilakukan aksi demonstrasi di kantwil kemenak Provinsi Sulbar menindaklanjuti dugaan kasus amoralitas yang dilakukan oknum dari pejabat kemenak Provinsi Sulbar. Menanggapi tuntutan mahasiswa pelaksana harian Kepala Kantor Kemenak Sulbar, Inyoman Aryadi menyampaikan saat ini kasus dugaan tindakan amoral tersebut ditangani oleh Kementerian Agama untuk memastikan apakah dugaan benar atau tidak. Kami sampaikan tadi bahwa ini kan pemberitaan terkait dengan pemberitaan ada dugaan oknum jadi oknum pejabat jadi terkait dengan ini pimpinan kami Bapak Kekanwil ini sementara masih mengalifikasi jadi itu sementara mungkin masih di tangan pendai internang kami nah terkait nanti dengan apapun hasil keputusan dari karifikasi itu mungkin itu yang kita menjadi tak hati itu yang menjadi aturan yang akan kita patuhi. Usai menyampaikan aspirasinya puluhan mahasiswa yang melakukan demo membubarkan diri meski demikian mereka mengancam akan melakukan aksi serupa jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Dari Mamuju, Frendi Kristian, Ainews, melaporkan.